Oke selamat sore teman-teman ku Nah sekarang sudah hujan Tapi mungkin ini masih bisa kita upayakan untuk proses pembuatan lubangnya ini Karena kita harus sedampikan dulu semalam teman-teman Supaya ulatnya nanti berkumpul di lubang yang kita buat ini Jadi setelah terkumpul ulat itu Aromatis akan lebih mudah untuk proses pembuatan Karena disini bisa kita pastikan masih sangat banyak ulat Karena selahan baru dipengaruhi juga oleh lahan ini sudah busuk Karena sisa-sisa dari gulmah tersebut Ini sudah busuk di lahan ini karena sudah setengah tahun kita proses Jadi biasanya seperti itu ya teman-teman Kalau ada gundikan gulmah ataupun kita tutup akan mengundang ulat Tidak terbukti teman-teman kenapa saya katakan banyak ulat disini Ini kan naman jaging kemarin sudah saya tanam 2 bulan yang jawat Tapi di penanaman pertama 90% Jogung ini mati Matinya bukan karena tidak tumbuh ya Karena tanaman jagingnya masih baru Tapi karena setelah tumbuh Langsung dimakan ulat Nah terus setelah 1 bulan Sudah hampir habis semua ibarat oleh ulat ini Kita tanam balik lagi Nah setelah tumbuh 1 minggu Langsung kita semprot Nah terbukti memang sudah ada sekitar 50-60% yang tumbuh Nah jadi selama 1 minggu itu teman-teman Kita kan belum menyemprot Nah itu sekitar 20% sudah dimakan ulat Padahal masih baru tumbuh Nah itulah makanya saya katakan Disini sangat banyak ulat Nah oleh karena itu ini kita harus Lakukan pencegahan yang ekstra Supaya tanaman tomak ini nanti tidak dimakan oleh ulat Jadi nanti harus dua kali kita semprot Itu Sebelum tanam dan setelah tanam Nah sebelum tanam kan besok Itu sekarang kita buat lubang Besok kita semprot Itu sekali Nah setelah tanam nanti Kita harus semprot dulu kan teman-teman Supaya Ulatnya ini betul-betul mati Nah kalaupun tidak mati Paling tidak dia menjauh Paling seminggu ini teman-teman Setelah kita tanam Tidak kita semprot Tapi sebelum ditanam teman-teman Nah ini Kita harus tetap juga semprot fungisida Untuk mencegah rebah semai Dengan penyemprotan fungisida sistemnya Oke Satu baris sudah siap Nah kita lanjut ke barisan berikutnya Ini sudah hampir Mesti siap ini teman-teman Paling tinggal sekitar Dapatkan baris lagi Dapatkan baris lagi